yang paling challenging untuk jadi seorang content creator tuh apa Kak? Pertama kali aku ngonten adalah aku bikin radio tapi rasa Instagram Tapi Kak kalau untuk jadi seorang content creator biasanya tuh nyari idenya tuh gimana sih Kak? Betul, karena mungkin buat sebagian orang, oh ini dia ini kayak cuman sebentar lah apa namanya tenarnya gitu Karena ada yang ngatain, ada yang mengamini, ada yang ini tuh ini tuh Jadi yaudah aku, if you believe something ya semoga itu bisa ngebawa lo kedepannya gimana sih? Hai guys, selamat datang kembali di Intel Kali ini kedatangan seorang apa ya, nyebutnya content creator Pokoknya semua jenis kerjaan, job udah dicobain content creator, photographer juga Terus Master of Ceremony MC juga, terus announcer juga, sportcaster juga, mantap Yang terakhir itu, yang terakhir emang agak masih diperjuangkan gitu ya Masih diperjuangkan ya, emang agak-agak tricky Kalau di sini sportcaster mungkin banyak banget orang-orang yang kayak berpikir Wah gue gak bisa di entertainment kayaknya Banyak yang bilang begitu Mereka gak tau, lebih susah Lebih susah, terus lebih, ya pokoknya effort lah Ya betul Kak Mario apa kabar? Baik Intan, Alhamdulillah di tengah kondisi seperti sekarang Apalagi kalau kita lihat Rusia sama Ukraine juga lagi Percah-percahnya, semoga Indonesia gak mencoba untuk masuk ya Ini kita coba urusin, ini aja minyak goreng sama BPJS Sekarang yang lagi rame Minyak goreng BPJS, untung aku udah diet lama Jadi gak ngaruh minyak goreng, tapi kasian buat orang-orang ya Kayak pindal goreng-gorengan juga kan itu maksudnya ke sektor-sektor itu kena kan Kak, lagi sibuk apa sekarang? Sibuk sekarang itu, apa ya kalau sekarang itu aku lebih ke Jadi karyawan Oh karyawan di? Jibret Media Jadi talent juga di Jibret Media DPI Terus juga sekarang kalau sibuk sehari-hari kantoran itu jadi anak agensi Oh agensi Jadi kayak biar anak jaksel gitu kan Kerjanya di agensi Jadi jaksel itu kan bukan ini katanya, bukan koordinat Tapi mental Tapi mental, ya betul sekali Coba kamu kapan-kapan undang dia aja kesini Si rangkuti-rangkuti itu Nanti coba Kalau juga enggak Oke oke Kamar Real tapi thank you banget ya Udah mau datang sini Sama-sama Thank you, thank you Nah Kamar Real ini kan dulu itu Kita coba ngulik dari yang dulu ya Sekarang kan udah tau lah kesibukannya gitu Dulu itu mantan penyiar radio kak Mantan penyiar radio betul Kenapa dijadikan itu mantan? Enggak cocok, enggak sejalan gitu Maksudnya kenapa enggak siaran lagi di radio? Kalau memang mantan itu Kalau putus gitu ya Tani Atau Kalau yang lagi dengar Intan ini disebutnya apa sih? Apa sih? Intan tuh ada sebutan buat fansnya gak? Fansnya Dulu sih orang-orang manggil aku Quintan Karena dulu pernah ikut Putri Indonesia kan Dipanggilnya Queen-Queen-Quintan Belum ada yang kayak misalnya Kalau di Jebret Media kan ada Jebret Tim Kalau kamu tuh belum ada gitu ya Oh belum Buat orang-orang ini yang nonton Belum Dulu kan aku sport people Sport people Cuman kayaknya sekarang udah merambahnya Bukan cuma sport doang Kalau aku sih sebenernya Kesibukan tadi ya jadi anak agensi Terus juga Kalau radio itu memang dulu Radio gue nih ya Siapapun yang nonton temen-temen yang Lagi nonton Youtube channel Intan Karena dulu radio Aku tuh bangkrutan Hah? Iya Tiga tahun radio swasta Ya kita sebutlah Radionya Hits FM gitu ya Tapi bentar deh Kalau misalnya film itu Eh bukan film sinetron Sinetron itu kan Kalau misalnya ratingnya gak tinggi Dia akhirnya bungkus Betul Kalau radio itu bangkrutnya Karena gak ada sponsor masuk Atau gimana? Itu berdasarkan Kalau ada riset namanya Nielsen TV Dan kalau radio itu Sangat berpatok sekali dengan Riset dari Nielsen Jadi kalau gak ngangkat Kalau gak ngangkat Gak masuk 10 besar Dengan invest Udah berapa banyak gitu ya Itu biasanya ya High risk high return lah gitu kan Nah ternyata memang High risk sekali nih Karena ya ternyata Agak sulit gitu ya Ngasih konteksnya Terus akhirnya ya setelah melihat dari Nielsen Kita sudah spend banyak sebagai radio baru Akhirnya tutup Gitu Itu tahun? Tahun 2015 sampai 2017 2015 tapi 2015 sampai 2017 Emang udah mulai banyak dipindah gak sih? Maksudnya bukan bener-bener radio jadi satu hal yang Kalau zaman dulu kan radio itu satu hal yang jadi tempat hiburan banget Gak satu-satunya sih banyak Cuman maksudnya salah satu yang emang banget banyak orang dengerin Kalau sekarang kan banyaknya udah beralih ke platform-platform lain kan? Oh transisi dari media tanda kutip konvensional ke dalam digital juga udah cukup gede Di kisaran tahun 2015 sampai transisi sampai sekarang Segede sekarang digital ya Jadinya memang waktu itu lumayan leading juga Terus yaudah akhirnya sempat nyoba beberapa radio lain Sampai training segala macem Belum berjodoh Jadi akhirnya yaudah deh Kayaknya kita coba fokus di social media aja Di social media aja Tapi waktu itu pernah coba lagi gak ke radio-radio lain? Pernah-pernah coba beberapa kali Udah sempat interview, udah sempat training Memang kayaknya kalau gak jodoh tuh jangan dipaksain Gitu Jadi kalau misalnya udah gak bisa Ya gak bisa dilanjutin yaudah Kita coba buka opportunity baru Yang terkadang orang tuh belum liat itu loh Tan Nah makanya cobalah jadi sekarang jadi content creator Dan memang fokusnya ke digital Gitu Tapi dulu itu emang ngambil kuliahnya jurusan apa? Marko, marketing komunikasi Jadi memang berhubungan semua dengan komunikasi Broadcast juga ngambilnya Terus peminatannya itu broadcast Jadi udah lumayan Wah buat teknis-teknis eksekusi itu udah lumayan Insya Allah aman gitu Tinggal gimana caranya bikin konsep Bikin ide Biar value dari kontennya Atau value dari materi itu bisa sampai ke orang-orang Nah terus kalau waktu itu pas waktu jadi penyiar radio Waktu itu apa sih kak yang bikin kakak akhirnya Ah pengen jadi penyiar radio deh Oke Kalau dulu jaman sekolah Aku lumayan introvert sebenarnya Gak bisa ngomong depan orang banyak Jadi kalau salah satu weakness aku adalah Kadang kalau misalnya udah bingung Atau udah deg-degan parah Itu suka belepotan ngomong Oh iya Jaman-jaman sekolah tuh udah kayak disuruh Ngomong depan kelas tuh Aduh jangan deh jangan deh gitu Cuman turning pointnya triggernya adalah Waktu itu sempat masuk jadi high school ambassador Jadi duta buat sekolah-sekolah gitu buat Rex FM Nyoba kecemplung disitu Terus akhirnya tau tentang radio Tau tentang oh gini tuh cara depan ngomong Depan orang banyak gimana Gimana public speaking yang baik kayak gimana Jadi akhirnya keterusan Terus kayaknya dulu jaman dulu tuh bingung Mau jadi api gitu Tapi sukanya emang suka ngomong gak akhirnya Akhirnya jadi suka ngomong Akhirnya suka ngomong Suka Terkadang suka dapet pengen banget dapet spotlight gitu Ini sama banget sih kayak aku Aku juga dulu tuh ya Karena aku suka acting Suka nyanyi Suka dance Segala macem gitu Yang paling aku gak suka tuh adalah MC Pokoknya mau nge-MC Mau jadi host yang di TV Atau apa-apa tuh kayak Dulu tuh Ternyata emang tapi pas udah dicoba Gak bisa berhenti Nah itu dia Jadi kayak terus-terusan terus kayak pengen Udahlah memang pattern jernihnya tuh disini gitu Meskipun dengan ya ups and downs nya Intan dan Martil kan Kita juga udah sering ngobrol-ngobrol Ya kan udah sering curhat-curhatan juga Soalnya Ternyata di jalan yang kita tempuh sekarang tuh banyak banget ini loh Banyak banget Batu Batunya gitu Tinggal kuat-kuatin bagaimana Kalau misalnya kita ngeliatin kayak Wah ini kayaknya gue harus udah nih atau gimana ya Cuman kita selalu inget Kenapa kita bisa sampai sini Oh jadi masih lanjut lagi Iya bener banget Bener banget Itu ini ya buat temen-temen semuanya Kayaknya banyak banget tuh waktu itu Soalnya nge-DM-DM aku kayak nanya-nanya Jadi sportscaster tuh gimana kak Aku mau jadi sportscaster Gak gampang Aku selalu kasih tau gak gampang Tapi Kalau kalian once udah coba Kalian suka Ya kalian harus bisa bertahan ya kan Dari kayak kita Gini lah Walaupun banyak terpaan atau segala macam Terpaannya tuh Ketika Intan ngomong terpaan ya Temen-temen Di otak gue nih udah Semuanya tuh keluar semua Emang ada terpaan apa aja Jangan dibuka disini Nonton Nonton aja nanti pokoknya Episode-episode berikutnya mungkin Ntar Intan juga pengen curhat sendiri gitu Bikin konten baru gitu kan Gak apa-apa Udah kalau kemarin aku curhat ya Udah curhat puas di tempatnya Value Nah nonton disitu ya, tapi jangan lupa subscribe yang disini biar lebih rame. Tapi pada akhirnya waktu itu tuh, kan itu kan berbarengan atau sportcaster dulu baru konten creator? Sebenernya kalau dari dulu tuh pengen banget coba sportcaster. Dulu tuh gak paham tuh kan soal sportcaster tuh istilah sportcaster tuh gak paham. Cuma pengennya tuh, oh gue pengen intu ke bola gitu. Jadi host sama dunia bola. Karena memang basically aku tuh bukan orang yang lumayan jago banget lah main bola. Cuma suka banget MU dari dulu kan. Jadinya bagaimana caranya gitu ya setelah denger Bang Panji Pragiwaksana pernah bilang gitu. Lupa aku siapa yang bilang. Pokoknya kayaknya Bang Panji. Dia bilang gini, kalau lo gak bisa main bola, lo gak bisa jadi atlet, lo masih punya berbagai cara buat deket ke bola itu. Buat ke apa yang lo suka itu, lo passion itu. Yaudah aku mikir, ini gue udah dapet bakal radio, kenapa gak? Dicoba aja untuk masuk kayak, ya casting-casting meskipun ditolak gitu kan ya. Atau gak kayak coba lagi bikin program bola sendiri di siaran radio dulu juga. Tentang bola? Tentang bola, sempat-sempat bikin juga segmen tentang. Kalau misalnya kayak ada MU Liverpool gitu ngundang komunitas main ke radio. Aku tuh udah sempat bikin. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Cuma ternyata kan memang pangsa pasar bola itu lumayan segmented kan di Indo. Jadi harus ada wadah khusus lah untuk bisa ngomongin itu. Nah alhamdulillahnya, long story short, sekarang kan udah banyak banget nih wadahnya ya. TikTok, Instagram, Youtube, Twitter. Nah aku coba sekarang yaudah lah. Memang kalau buat goalsnya tuh pengen tetap bisa coba, let's say gitu ya. Pengen banget kayak di TV gitu. Atau gak pengen banget kayak misalnya, jadi orang yang diterbangin ke Old Trafford tapi bawa brand apa gitu pengen. Cuman tapi, Iya cuman yang masih sekarang tuh ya, Coba terus aja sih. Tapi Kak Mardel nih maksudnya dari yang Kak Mardel bilang coba terus itu apa? Maksudnya usahakan orang, Bisa jadi kalau aku ya, Kalau aku tuh berusahanya waktu itu kan aku pengen banget dapet English Premier League ya. Jadi tuh aku bener-bener bikin konten tentang IPL, Ngobrol-ngobrol sama Mas Gita gitu. Terus udah gitu aku juga bener-bener ngikutin IPL, Belajar, Jadi saat once aku dapet kesempatan, Ya kalau bisa jangan ditolak gitu misalnya. Nah betul. Nah kalau Kak Mardel tuh apa nih, Untuk menuju menjadi cita-cita yang untuk jadi sportscaster yang di depan TV, Entah yang dikirim langsung ke sana, Itu apa yang Kakak lakuin? Kalau itu sih sebenarnya adalah sekarang dengan memang digital itu udah gede banget ya Tane, Apapun semuanya ngambilnya di sosmed gitu ya. Kita bisa tahu apapun di sosmed. Nah bagaimana cara implementasinya untuk aku bisa akhirnya, Oke lah gue buat ngejar mimpi gue yaudah, Aku showing apa yang bisa aku kasih lihat ke orang-orang. Tapi gak cuman kayak sosmed, Gak cuman keren-kerenan kayak, Oh Mario punya mic bagus, Atau gak setnya sekeren Intan gitu ya, Ini Intan keren banget sih by the way setnya. Atau gak yang udah semua segala macem, Kameranya high-res atau gak, Designnya bagus enggak kayak gitu, Cuman aku mencoba untuk, Mungkin teman-teman yang juga pengen, Personality pengen bikin konten adalah, Ketika orang pengen bikin konten gitu ya, Buat, Eh kita pengen bikin konten gitu Tane, Coba deh, Memposisikan, Kita tuh sebagai audience, Sebagai follower, Sebagai netizen, Kira-kira konten kita tuh punya value gak buat mereka. Nah ketika, Ketika udah punya value, Oke kita tahu nih mau ngapain, Nah itu yang aku lakuin terus sekarang, Terus menerus, Sampai orang tuh mungkin bisa ngeliat, Sampai mungkin nanti, Nama aku bisa, Oh orang tahu nih, Oh Mardel, Mardel ini, Oh Mardel ini yang kardus, Oh Mardel ini yang ternyata, Apa namanya, Ngerti sosmed, Atau gak, Anak MU banget, Nah itu sih sebenernya, Yang lagi dibentuk ya, Tapi Kak, Waktu itu kan berarti akhirnya, Menuju ke content creator, Sebenernya ini juga kayak batu loncatan, Untuk bisa menuju apa yang kakak cita-citakan, Tapi pada saat waktu itu memutuskan, Oke gue mau jadi content creator, Apakah melihat ada peluang disini, Untuk misalnya kayak dapet uang dari sini, Atau apapun, Karena kalau misalnya followers, Aku lihat followers kakak naik kan, Jauh dari yang dulu, Kita awal-awal kenal, Terus pas kakak udah mulai membranding, Sebagai seseorang yang ngerti sosmed, Dan udah lumayan, Maksudnya, Kek lucut lah, Mario Delano ini adalah seorang MU, Dan juga ngerti sosmed, Nah itu kan naik kan, Selain itu ada apa lagi kakak dapetin, Nah sebenernya apa yang aku dapetin, Adalah sebenernya itu, Kalau kita di sosmed nih temen-temennya, Kalau buat Intan juga, Awareness itu penting banget cita, Kalau Intan kan sekarang, Lebih banyak, Oke Intan udah lumayan dapet awareness, Dari siaran di TV, Atau gak endorse-endorse, Atau gak Intan juga aktif di TikTok, Sama Instagram, Nah kalau aku nih memang, Aku butuh awareness ini, Yang dimana sebenernya, Positioning di digital itu harus jelas, Mau itu bagus, Atau kurang bagus, Aku gak bilang jelas gitu ya, Karena aku, Percaya kadang itu somehow, Bad publicity is a good publicity sebenernya, Maksudnya, Orang tetap akan dikenal, Cuman bagaimana kita memaintainnya aja kan, Contohnya misalnya, Kayak yang suka marah-marah, Suka apa ya, Kayak yang nyindir orang, Itu sebenernya itu sisi badnya kan, Tapi dengan itu, Mereka juga punya personality, Yang dikenal sama orang, Akhirnya kepake juga, Dapet duit juga gitu, Nah balik lagi juga, Kayak, Lo mau jadi seperti apa nih, Di depan orang banyak gitu kan, Karena kan sekarang di pandemi gini, Lo gak bisa showing itu, Di, Luar dari sosmed atau digital kan, Semuanya ditumpahin di sosmed, Nah terus, Kalau ngomongin soal dapat, Apa dapat duit gitu ya, Menurut aku, Itu urusan nanti, Sebenernya Tan, Semua orang memang butuh duit gitu kan, Kita butuh duit banget nih sekarang, Apalagi kadang juga, Kadang juga dapat callingan, Kadang juga gak dapet, Kadang dapet callingan cuman mepet banget, Nah cuman kayak, Ya itu sih, Kalau, Ketika kita dapet uang, Memang itu salah satu, Privilege lah, Cuman salah satu yang pengen, Aku coba, Sampaikan gitu ke teman-teman, Ketika, Lagi mau buat konten, Especially untuk content creator ya, Itu ketika, Rasa puas, Bisa, Meng-entertain orang mungkin, Tapi entertainnya, Itu kan general banget ya Tan, Iya banyak ada yang entertainnya itu, Kayak bener-bener, Bagi orang ini, Bener-bener entertainnya untuk menghibur, Menghibur, Ada yang sedih banget, Ada yang pengen memang nyari nyi-nyi-nyi-nyi, Atau banter, Nah tergantung, Lo mau, Lo mau deketin, Yang mana nih, Nah kalau aku tuh, Kemarin, Pas, Akhirnya fokus banget, Jadi ngomongin MU, Gara-gara, Ronaldo, Ronaldo mau pindah, Mau pindah ke City kan, Wah panik dong, Kayak, Oh nih kalau Ronaldo pindah ke City, Hancur sih gue nih, Sebagai fans MU, Emang segitunya, Segitunya cintanya sama MU, Dan merasa terhianati, Kalau sampai ke Ronaldo ke City, Karena untuk set konteksnya adalah, Ronaldo itu adalah, Anak kesayangan dari Sir Alex Ferguson, Tapi Ronaldo nyesel gak pindah ke MU, Kayaknya nyesel sekarang, Kayaknya nyesel sekarang, Kayaknya nyesel, Kalau sampai MU gak main di UCL, Katanya Ronaldo mau keluar, Aku malah gak apa-apa silahkan, Karena MU nya goblok, Nah cuman itu ya, Waktu itu aku positioning itu, Aku melihat, Ada riding the momentum gitu kan, Ini sempat aku bahas juga sama Bang Valen kemarin, Gimana caranya riding momentum ini, Kalau kita ngambil contoh nih, Teman-teman yang suka nonton, Cos Justin, Pasti tau dong, Dengan ciri khas, Atau karakter dari Cos Justin, Dia akan kritik, Dia akan juga punya pandangan sendiri, Terus kalau misalnya kita ngomongin fans MU lain, Terus segala macam, Ada yang anglenya pinter banget, Ada yang anglenya, Yang marah-marah banget, Ada yang nyinyir banget tuh banyak, Cuman aku mikir, Gue jadi fans yang apa nih MU, Terus jadinya milinya, Mili nya, Turns out, Aku tiba-tiba kepikiran, Aku menjadi fans yang melo, Melo, Aku bikin konten, Gak pakai di tag, Berkali-kali, One tag oke tan, Aku tuh kayak, Menumpahkan rasa isi hati aku, Kalau rana lu cabut ke MU, Eh rana lu cabut ke Siti, Itu gak tau kenapa, Mungkin lagi ke bawah emosi, Aku tiba-tiba kayak agak nangis gitu, Serius sampe nangis? Bisa cek di TikTok aku, Itu pertama kalinya, Viewers aku bisa sampe kena 2 juta, Atau 3 juta, Gara-gara video itu, Itu isi komen berantakan, Iya isi komennya itu, Tapi positif atau, Berantakan, Berantakan campur, Kayak lu, Ngapain dah lu, Nah aku sempet mikir tuh, Ini gue posting apa gak tanya, Terus aku mikir, Ini kalau gak aku posting, Aku hilang momentum, Iya lah, Cuman kalau di posting, Udah mesti siap mental kan, Iya kan daripada mental breakdance gitu, Cuma mikir-mikir, Nah ya sama temen yang ngerti sosmed juga, Gimana nih pak, Gue udah bikin kerangka, Ide nya kayak gini, Terus outputnya kayak gini, Udah mah harus sikat, Sikat nih sikat, Aku posting, Wah berantakan tuh komen, Cuman aku gak, Aku gak masalah ternyata, Kalau misalnya kita ngomongin netizen di Indo kan, Ya netizen di Indo, Kamu paham-paham kan, Pahamkan kondisinya, Dan banyak, Pro dan kontra itu udah pasti, Kita mau bikin yang bagus-bagus aja, Pasti akan ada yang kontra kan, Ada juga orang yang komen, Satu sisi, Anjing nih, Mas Mario, Kayak mewakili perasaan gue banget, Ada juga yang kayak, Apaan-apaan sih lu, Cengeng lu apa lu, Cuman aku, Aku kayak mikir, Gak apa-apa deh, Yang penting aku udah ngasih liat, Gue ini bikin konten jujur loh, Jadi diri gue sendiri, Terus udah gitu kan, Untuk mendapatkan atensi dari viewers, Itu kan emang banyak cara, Betul, Dan gak masalah dengan cara apapun, Betul, Asalkan gak ngerugiin orang, Ya, Menurut aku ya, Setuju, Karena ada juga yang bikin konten, Yang rugi, Ada, Ada orang-orang yang bikin-bikin konten, Yang juga merugikan orang lain, Menurut aku itu gak, Iya, Balik lagi sih sebenarnya, Objektif awalnya mau kemana, Cuman mau sekedar rame, Atau pengen ada value, Nah, Kalau mungkin ada beberapa orang, Lihat anjing Mario, Kayak nangis-nangis buat M.U, Apa ini, B.R.A.P sih, Lo juga cuman fans lahir kaca doang, Gak pernah ke Old Trafford, Gak pernah lahir di Manchester, Tapi lo kenapa sebegitu cintanya, Gue gak tau, Kenapa gue cinta banget sama M.U, Tapi awalnya, Karena apa sih? Fan boy Beckham, Oh Beckham, Dari Beckham nya? Dari Beckham nya, Jadi waktu Beckham itu, Tahun 98, 99, Wah nih, Orang nih keren banget, Jadi, Dulu tuh jaman dulu, Aku sekolah, Kenal jil rambut, Itu gara-gara yang liat dari Beckham, Itu udah mulai, Wah jil rambut ganteng nih, Gue ke sekolah, Iya, Tapi anak-anak kuproya culun, Anak casting, Gapain, Gaya gitu, Cuman dari situ, Terus kayak dulu main bola, Gila SD, SD pengen coba-coba yang kayak, Tendangan, Beckham kan kayak gitu kan, Dia kan ikonik dengan tenangan bebas, Coba, Oh gak bisa-bisa nih nyet, Yaudah lah, Gak usah lah gitu, Akhirnya gak bisa main bola, Akhirnya gak bisa main bola, Akhirnya yaudah lah, Kayaknya gak bisa, Kenapa sih? Apa? Kenapa gak bisa, Maksudnya gak bisa tuh, Tekniknya yang gak bisa, Atau, Mungkin kurang kerja keras, Kayaknya disaat itu, Kayak, Belum se-passion itu, Untuk main bola, Daripada nontonnya, Kalau nontonnya, Nontonnya suka banget, Apa gitu, Memang, Nontonnya nonton MU banget gitu kan, Terus sempat kayak, Aduh, Sempet jaman-jaman dulu tuh, Ah MU gini-gini aja nih, Setelah treble winner tahun 1999 ya, Coba deh, AC Milan gitu kan, Wah Milan juga, Gaudah biasa aja, Mau sempat ke Madrid, Cuman suka Madrid, Cuman, Ah gak deh, Gue lebih suka MU nya, Oh sempat goya-goya juga, Goya-goya juga gitu, Mau Milan, MU, Terus yang aku paling inget banget adalah, Udah agak-agak lupa, Cuman, Satu final lagi champions, Yang memorable buat aku adalah, Ketika Liverpool lawan Milan, Karena itu lagi, Pertama kali nya kayaknya, Tahun 2005, Tahun 2005, Terus kayak, Nonton itu, Rame-rame, Wah, Nontonnya, Sampe yang, Tiga kosong, Habis itu tiga sama, Terus seru banget, Itu salah satu memorable buat aku, Sampai yang, Akhirnya MU 2008 itu, Yang lawan Chelsea, Menang itu juga itu, Jadi momentum, Sampai akhirnya, Aku bener-bener ngerasa, Jatuh cinta sama MU ya, Jatuh hati sama MU tuh, Waktu Sir Alex Ferguson pensiun, Tahun 2013, Setelah, Juara IPL yang ke-20 itu, Itu nonobar, Rame banget di Bandung, Terus aku dari Jakarta, Kan aku, Masuk komunitas MU juga kan, Di Indonesia, Terus, Aku spesial, Abis ada kerjaan, Itu buru-buru ke Bandung, Buat kesana doang, Nonton, Nonton, Rame-rame sama temen-temen yang lain, Gitu kan, Sama sejawat-sejawat MU aku, Terus kayak, Terus nonton, Pas dia speech di Outrefer, Wah, Ini kenapa nih netis, Ini netis, Terus yang lain, Badan nengat gitu, Mar, Kenapa loh, Nggak tau nih, Nget, Kenapa gue nangis ya, Dia nangis, Kayaknya udah feeling, Ditinggal Sir Alex Ferguson, MU nggak akan sebagusnya, Dan terbukti, Terbukti sampai sekarang, Jadi, Jadi nangis ke feeling, Kayaknya nangis gitu, Terus kayak, Kayaknya gue beneran gitu ya, Terus sama, Salah satu fun fact dari aku adalah, Aku tuh pengen balik ke Outrefer, Sama nertanya, Belum pernah, Belum pernah, Waktu itu sempet tahun 2016, Sama 15 tuh, Hampir mau, Dapat undian dari salah satu bank, Dengan inisialnya D, Karena kamu, Danamon, Aku lupa, Jadi, Pokoknya abis itu, Komunitas aku tuh, Dapat jatah lah gitu, Karena kita kan kerjasama, Berapa orang gitu kan, Tiga apa dua gitu, Terus, Oke lah sama, Kan aku termasuk yang, Kepengurusan juga, Kayak, Yuk, Nih kita undi ya, Kita kocok ya, Ayo, Kocok-kocok berhadian nih, Lumayan, Nah, Jadi tuh ada tiga, Tiga orang, Aku dapet yang, Ketiga nih, Aku nomor tiga, Nah, Kalau yang pertama sama kedua itu, Enggak sesuai, Eh, Enggak, Enggak capable, Misalnya kayak, Passwordnya belum diperpanjang, Apa segala macem, Aku nih, Aku siap semua, Tapi dimintai berapa orang sebenernya, Satu doang, Lo cuma satu, Password tuh, Jadi tiga itu cuman kayak urutan aja, Sampai yang duluan, Duluan, Kalau dia lengkap, Kalau lengkap, Lo jalan, Kalau yang pertama lengkap, Lo jalan, Jadi gak liat yang kedua, Gak liat yang ketiga, Cuman yang dua orang ini, Yang pertama tuh, Kayak masih underage gitu, Maksudnya, KTP belum punya, Terus juga, Password juga gak punya, Yang kedua, Passwordnya bermasalah kan, Terus, Kenapa gak jadi berangkat? Nah, Passwordnya dia bermasalah, Terus dia mikir, Yes gue berangkat nih, Password gue udah aman, Apa segala macem aman, Tinggal ngurus visa, Ternyata nih, Orang yang nomor dua ini, Dia bilang, Gue butuh, Please, Dia butuh buying time, Dikasih sama, Pihak sponsor, Segala macem, Dia berangkat, Belum rezeki, Belum rezeki, Jadi sampai sekarang, Semenjak, Semenjak momen itu, Setiap ada satu chance gitu ya, Atau gak iyal-iyal gitu, Tentang, Tentang all Trafford, Gak tau kenapa, Aku tuh selalu ghostbump sendiri, Kayak merinding sendiri gitu, Itu yang aku selalu rasakan kayak, Jadi waktu itu, Itu harusnya gue bisa, Iya kalau gue berangkat ke sana, Tentang itu gimana ya, Sampai akhirnya momen dimana, Sampai nonton MU live, Waktu, Di Singapura, Yang, 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 Yang apa namanya, ICC tuh, ICC, Terus nonton, 2019, 2019, Pokoknya sebelum covid lah gitu, Terus, Wah nonton MU, Nih aku nonton, Dapet kursinya paling atas, Eh lumayan agak atas lah, Terus kan, Kalau penonton luar tuh, Rapi-rapi banget deh, Rapi-rapi gak ada yang diri-diri, Terus, Aku ninggalin pacar aku di atas, Sama temen aku berdua, Jadi berdiri di atas, Aku turun agak ke bawah, Yang kalau bisa biar agak deket lapangan tuh, Terus, Nyomelin, Enggak, Jadi aku, Aku ngeliat, Pemain MU lagi latihan di pinggir lapangan, Depan muka gue, Ya Allah itu ngerinding, Iya sih, Aku ngerasain, Aku tau banget rasanya, Ya ngerinding kayak gimana ya, Terus ada, Satu tempat sama, Orang yang kita kagumin, Parah, Parah, Terus akhirnya disitu ada, MU TV mau ngetek, Ngetek, Shooting gitu kan, Di, Pas banget depan aku, Terus, Dewancarain? Enggak, Aku ngedewancarain, Cuman disitu ada legendnya MU, Kalau ada yang namanya Sir Brian Robson, Brian Robson lah, Robo gitu kan, Terus, Orang-orang tuh disekitar aku tuh cuman yang kayak, Oh Robo, Robo gitu kan, Aku yang bodo amat, Setelah dia abis tag buat MU TV, Aku panggil, Robo, Tolong aku ingin ambil gambar denganmu, Robo, 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 Terus, Dia dateng aku, Wah, Serius ada fotonya? Ada, Nanti aku kasih ke Instagram, Nanti kasih kita naikin ya, Itu aku bener-bener foto, Baru yang lain pada, Pada ngekor, Mau foto-mau foto, Tapi abis disabut, Emang rejeki, Ternyata, Gak apa-apa, Kayak gitu-gitu maksudnya, Sebenarnya kalau travel, Tapi gak ada foto sama siapa-siapa, Iya gak apa-apa, Cuman disitu, Salah satu cerita, Aku tentang, MU kenapa, Cinta banget gitu, Meskipun sekarang adalah MU, Tim lawak gitu ya, Social media FC, Cuman ya, Itu gak pernah menyurutkan, Tapi kalau di labia sih, Emang kalau dilihat dari, Apa, performanya emang lawak sih, Maksudnya, Kalau sekarang posisinya juga masih berebut, Di posisi empat kan, Cuman udah mendekat juga, Cuman Chelsea masalahnya masih punya, Masih ada, Utang main kan, Iya, Ini kayaknya, Apalagi di Maret ini, Kalau, Ini naik juga di bulan Maret, Emang itu launya berat-berat semua, Ada Atletico, Liverpool, Dia harus bisa menang sekarang disini, Karena nanti akan lawan City, Liverpool, Atletico di, Liga kedua, Iya itu dia, Kemarin main Atletico, Yang mainnya bakuk banget gitu kan, Kamu siaran waktu itu, Siaran, Terus kamu siaran lawan Westford, Betul, Dan Westford yang bikin oleh, Dipecat kan, Ah iya bener, Kalau gitu jadi ngomongin, Abis dibantai ya, Terus, Terus sama lagi kan, Terus ini kak, Kan waktu itu kakak, Akhirnya memilih, Sebagai konten kreator, Udah tau nih, Buat, Apa ya, Maksudnya mau, Membranding seperti apa dulu gitu kan, Untuk menjadi seorang konten kreator, Nah terus, Yang paling challenging, Untuk jadi seorang konten kreator, Apakah nyari idenya kah, Atau pas masa-masa awal, Lagi nyari, Branding dirinya, Personanya itu, Mau kayak gimana, Yang paling susah itu yang mana sih, Yang pertama adalah persona sih Tan, Sebenernya, Karena aku termasuk orang, Yang tipenya itu, Suka banget, Coba-coba konten, Karena aku tuh, Udah coba, Terjun ke konten itu, Dari zaman aku di radio, Jadi dari sebelumnya itu, Sebenernya sebelum bener-bener, Fix jadi konten kreator, Udah nyoba-nyoba dulu, Lebih tepatnya, Fix jadi konten kreator bola, Aku udah mencoba, Berbagi konten lainnya, Di luar bola, Oh jadi udah konten lainnya, Udah bener-bener udah, Fokus juga nih, Jadi konten kreator lain, Karena dulu kan basicnya, Aku di radio itu, Selain jadi penyiar, Aku jadi produser, Jadi produsernya juga, Abis itu, Aku megang, Siaran pagi, Nah dimana siaran pagi kan, Salah satu, Backbone nya radio kan, Jadi itu lumayan tuh kayak, Ngide apa, Bikin sosmed kayak gimana, Nah jaman-jaman itu, Tahun 2015, Tahun 2016, Sosmed itu baru, Lalu kayak lagi hype-hype nya tuh, Instagram foto harus aesthetic, Kayak gimana segala macam, Nah itu aku udah coba ngulik, Apalagi waktu itu, Aku udah nyoba main kamera kan, Jadi kamera, Sama nge-MC ngos ini, Adalah dua hal yang, Aku juga benci, Awalnya, Sebenernya tan, Karena kalau nge-MC, Gue juga gak bisa ngomong, Kalau kamera, Gue males nyeting kamera, Cuman ternyata waktu itu, Coba-coba jaman, Anak-anak Jakarta, Suka banget Fujifilm, Nah itu akhirnya coba beli, Akhirnya ketagihan, X-A1, X-A2 gitu, Kayak nyoba, Terus, Bos aku ngeliat, Mar coba deh, Lo kulik sosmed juga, Dari foto-foto yang bagus, Gimana segala macam, Nah nyoba dari situ, Singkat cerita, Coba juga, Akhirnya setelah, Putus dari radio itu, Gue ngapain ya, Siaran di TV, Eh sih gagal juga, Iya kan, Terus, Ntar itu kita bahas, Iya ya, Radio juga ya, Udah aja belum jodoh, Terus akhirnya apa yang gue punya, Sekarang gitu, Oh gue punya media sosial, Gue sendiri gini, Iya media sosial gue, Gue buat lah disitu, Akhirnya, Salah satu peluru, Aku tuh untuk, Pertama kali aku ngonten, Adalah aku bikin, Radio tapi rasa Instagram, Radio tapi rasa Instagram, Eh Instagram rasa radio, Instagram seringnya rasa radio, Itu kayak gimana kak bikinnya? Jadi cuman sesimpel, Intan, Misalnya sama beberapa orang lain, Cuman request lagu gitu ya, Kayak misalnya aku punya topik, Lagu putus cinta, Yang paling kena banget buat lo, Oke terus orang ngejawab nih, Jawab nih banyak, Di Q&A ya? Di Q&A, Atau gak di, Waktu itu kan belum ada Q&A, Masih yang kayak reply-reply biasa tuh, Habis itu bingung, Apa namanya, Gak mungkin dong, Aku mikir gak mungkin nih, Gue bikin stories, Satu lagu penuh, Ngapain? Stories gue emang di ancestral gitu kan, Titik-titik, Kan gak kan, Akhirnya udah, Orang banyak gitu ya, Terus aku cuman ngambil, Misalnya nih, Yang ngejawab pada 30, Nah yang aku, Up ke stories, Itu cuman 5 misalnya, Cuman tapi aku ngambil 15 titik, Ref lagunya, Nah yang 25 lagi, Sisanya kemana? Oh gue bikinin, Playlist Spotify, Oh gitu, Jadi orang itu, Jadi bikin playlist Spotify, Itu seorang orang, Akhirnya, Apa ya biasanya, Kalau di Spotify itu, Kayak ngeplay doang ya? Ngeplay atau gak dia nge-follow playlistnya, Jadi itu kayak gitu, Jadi kayak, Kalau orang kan biasanya, Bikin playlist itu, Oh misalnya Intan lagi galau nih, Intan bikin lah sendiri lagunya kan, Cuman kalau aku nih, Gak aku balik ininya, Tanya dulu orang-orang, Iya jadi itu, Itu kayak kompilasi, Lagu-lagu dari request, Yang udah masuk ke aku, Tapi itu udah paling bener sih, Kayak mau membuat sesuatu, Lihat dulu marketnya, Iya bener, Ini waktu itu, Karena brandingan aku tuh, Masih yang lumayan radio banget, Aku bikin kayak gitu, Terus udah singkat cerita juga, Aku bikin juga, Ala-ala kayak dulu tuh, Aku bikin yang paling rame nih ya, Dari aku bikin yang radio, Bikin yang ini satu, Yang aku akan ngecerita sama bola, Nah yang satu ini, Ini paling rame sebenernya, Yang itu bukan sih, Pernah nanya, Lo pernah gak sih FBB-an? Nah iya itu, Itu banyak banget, Itu banyak banget, Ceritanya, Gila sih, Nah itu karena, Deep banget sih, Tapi dia jadi, Dia mereka jawabnya pake account ini gak sih? Second account, Oh mereka juga pake second account, Ada yang berani juga, Ngomong pake first account, Nah, Gak tau kenapa, Waktu itu dulu positioning aku, Aku bisa jadi orang dipercaya, Karena apa? Karena aku kan, Kalau kamu masih, Jaman-jaman sering denger radio kan, Kadang suka dengerin curhat orang, Ngecerah di telpon, Ada penelponnya, Nah aku juga, Aku balik nih sekarang, Tapi di Instagram, Di Instagram, Jadi lo boleh cerita apapun, Silahkan bebas, Rahasia lo aman, Dan feel free pake second account, Itu banyak banget, Saat, Saat, Itu aku udah kayak, Akun stensil 17+, Bacanya juga yang kayak capek, Karena aku dapet feedback, Itu yang lumayan, Oke, Dari orang-orang yang, General gitu, Yang market yang luas, Kemar gue kayak nonton Netflix, Kemar gue kayak, Anjing nih kayak gue banget, Karena apa? Karena ternyata, Ketika kita lagi baca tulisan, Tuhan ya, The power of tulisan ini, Kalau di radio itu, Ada yang namanya, Theater of Mind, Jadi ketika kamu baca, Dan kamu nonton, Itu beda loh, Ketika kamu baca, Kamu bisa meng-create sendiri, Kamu ngebentuk sendiri, Gimana nih visualnya, Imajinasi sendiri, Nah itu yang ternyata, Ditangkep banget sama, Itu yang lebih seru gak sih, Maksudnya jadi sesuai sama yang kita mau, Imajinasinya kan, Iya betul, Dengan based on tulisan yang kita baca, Dan aku tuh akhirnya yaudah, Akhirnya transisi sekarang ke bola tuh, Beberapa orang tuh kayak nanya, Mas kapan nih bikin lagi kayak gitu-gitu kan, Kayak cerita-cerita itu, Ya ntar ya mas ya, Saya belum, Bisa lagi, Pertanyaan aku, Pertanyaan aku, Kenapa akhirnya transisi ke bola, Apakah melihat, Apa ya, Melihat ada suatu peluang di bola, Yang bisa kakak create, Atau karena memang, Pingin gue, Pingin jadi sportscaster nih, Jadi mau gak mau, Gue akhirnya bikin bola, Padahal kan aku tau, Itu disitu masanya udah banyak kan, Betul, Kenapa akhirnya kok, Mau transisi pindahnya ke bola, Karena, Selama aku mencoba, Ya A-B testing namanya ini, Kalau bahasa anak agensinya, A-B testing, Nyoba-nyoba gitu, Aku tetep, Suka nyempilin konten bola, Event itu memang, Yang lihat dikit, Yang like dikit, Cuman, Baik lagi, Aku itu, Harus bisa, Satu dulu nih kan, Kan kita, Udah sering kita bahaskan, Satu dulu apa, Nanti turunannya bisa banyak kan, Satu apa ya, Akhirnya satu itu, Aku pilih, Oke gue bola, Dengan konsekuensi, Konten yang, Yang tadi yang tentang 17 plus itu rame, Akan aku korbankan, Dan otomatis viewersnya juga akan, Dikorbankan juga kan, Mau gak mau, Mau ikuti, Karena, Yang, Yang aku bisa jujur juga, Ketika aku, Udah dapet gain, Lumayan followers, Itu juga, Sebelum, Aku nontonin bola ini, Jadi dari yang itu ya, Dari yang itu kayaknya, Cuman once aku udah, Mulai bener-bener fokus, Isi Instagram aku itu semuanya, M-U bola, M-U bola, Itu kekurang terus, Oh iya, Iya, Jadi itu agak lumayan, Oh ini harus ada, Ya memang, Yang harus gue terima gitu, Yang harus aku terima, Jadi sih Kak, Emang sih, Mungkin ya kita ngeliatnya ya, Mungkin dari, Dari yang kita, Pengalaman yang udah ada juga, Mungkin orang itu, Kalau dari yang kemarin kakak tulisan, Ada apa ya, Mendapatkan yang tadi, Kakak bilang value ya, Dan mungkin dari yang bola, Dia gak dapat apa-apa, Gak dapat apa-apa menurut dia ya, Nah gak masalah aku, Dan mungkin juga bagi dia, Itu bukan passionnya, Mungkin ada juga beberapa orang gitu, Karena kan segmented kan, Jadi makanya aku sekarang, Oke gimana cara strateginya, Ngebalikin, Followers itu yang udah hilang, Aku coba lagi dengan, Eh aku coba sekarang dengan, Caranya adalah, Aku mencoba, Untuk datengin dari orang-orang, Yang memang suka, M-U suka bola, Oh bikin konten maksudnya, Bikin kontennya itu yang kayak gitu, Jadi misalnya, Let's say gitu ya, Kalau misalnya di, Digital itu teman-teman, Ada namanya call to action, Call to action itu semacam kayak ajakan, Kayak subscribe now, Atau gak kayak, Jangan lupa komen, subscribe, Dan juga like, Itu namanya CTA, Call to action, Itu tapi ngaruh gak sih, Ngaruh, Ngaruh ya, Ngaruh sebenernya, Untuk orang dimanapun, Apa di Indonesia, Nah terkadang, Kalau orang ngomong kayak, Sekomong banyak kebercandaan, Jangan lupa komen, Subscribe, Sama like, Itu sebenernya kan, Orang, Kalau gak tau itu maksudnya gimana, Itu mereka cuma ngomong doang, Tapi kalau kamu tau maksudnya apa itu adalah, Ketika kamu sudah punya, Call to action itu, Tapi kita mundur dulu nih, Ke awal video atau konten itu dimulai, Apakah orang itu, Dapet value nya, Kalau didapet value nya, Otomatis dia akan subscribe, Like atau komen, Sesimpel itu, Nah cuman, Yang untuk yang kalau, Semua youtuber bilang kayak gitu tuh, Sebenernya itu, Sebagai pengingat aja, Dan itu jadi tren, Dan itu baiknya di awal atau di akhir, Sekali belajar nih, Kalau misalnya sebenernya itu, Di awal ya, Bisa di awal, Bisa di akhir, Gak masalah dimanapun, Kalau orang gak nonton sampai habis, Nah itu dia, Kamu bisa masukin super-super saja tuh, Yang kan semua banyak tuh, Yang kayak gitu, Nah baik lagi, Maksud aku adalah itu sih, Value content itu penting banget, Aku tuh, Ya to be honest, Aku gak bisa se, Se kayak, Mas Panji gitu ya, Atau gak yang tweetnya kuat banget, Karena menurut aku, Kapanji Sureno, Iya Kapanji Sureno, Dia awarding nya bagus banget lumayan, Abis itu, Kayak, Kos Justine yang, Bener-bener dia itu, Anti mainstream lah, Nah, Kalau aku tuh apa ya, Apa yang, Buat aku bisa berbeda, Dan punya positioning, Punya value sebagai, Tanda kutip pemain baru nih, Kalau untuk di industri, Olahraga, Khususnya di digital, Oh, Gue gak bahas soal, Yang gue suka adalah, MW sama social media sebenernya, Karena menurut aku, Kreator, Bola nih, Di Indo, Untuk, Ngomongin sosmed tuh, Masih ada hitungan jari lah, Kalau kayak Kos Justine tuh paham, Mungkin kayak misalnya, Let's say kayak Pangeran Sihan juga paham, Terus juga, Tiop Satri juga paham, Terus juga, Abang juga paham, Maksud aku, Tapi aku mencoba lebih bawa ke lagi nih, Gimana caranya, Orang-orang itu lebih paham loh, Oh ternyata tuh, Kayak kemarin nih, Arhan Pratama, Pindah ke Jepang, Itu kan, Naik banget nih followers club nya tuh, Sampai, Apa nih nama, Itu nih aku lupa deh, Nama club nya, Tokyo Verdi, Oh iya Tokyo Verdi, Tokyo Verdi, Nah itu, Orangnya cuma bilang, Oh ini naik berapa ratus ribu, Jadi, Tiga ratus ribu sekian, Tapi aku bisa lebih, Sedikit lebih dalam, Cuma sesimpel kayak, Oh gue tau loh, Naik persentasenya tuh, Naiknya berapa banyak, Itu kan katanya dari mana, Itu ada tools nya, Ada, 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 Ada grafiknya, Itu yang sebenernya aku pengen showing, Jadi, Tanda kutip tuh, Aku pengen ngasih lihat juga, Kalau kita bisa tau seperti itu, Lo tuh dapet knowledge, Dapet insight yang baru loh, Nah sedangkan, Tapi kan kalau balik lagi, Kalau netizen Indonesia kan agak sulit nih, Kalau mereka baru yang, Kontroversi, Yang kayak koci yang suka, Nyeleneh, Tapi benar gitu ya, Baru masuk, Baru masuk kan, Cuman ya aku mencoba untuk, Jadi game changernya lah, Gitu, Untuk kayak gitu-gitu, Kayak waktu yang masalah, Siapakah yang host inter itu, Lupa aku, Jangan disebut, Ini boleh disensor aja gak, Ntar disenang diomongin loh, Maksudnya itu kan, Aku, Kang Arda tuh, Ngeleneh dari posisi yang berbeda, Orang tuh ngomongin, Masalah tulisannya, Tapi kalau Kang Arda, Lihat dari masalah dia, Untuk mempromosikan dirinya, Betul, Karena mungkin, Buat sebagian orang, Oh nih dia nih kayak, Cuman sebentar lah, Apa namanya, Tenarnya gitu, Tapi ya gak sih, Aku aja gak tau namanya, Nah itu dia, Cuman, Ketika udah seperti itu, Buat ke depannya nih, Apakah dia, Apakah, Dia akan seperti itu terus, Ada strategi, Ada strategi berikutnya, Mungkin buat dia, Tanda kutip, Memperbaiki nama baiknya, Gitu, Jadi harus, Kita harus sebagai seorang, Content creator yang membentuk, Dan mencari atensi dari orang, Juga harus memikirkan, Itu ke depannya, Karena kalau misalnya, Lu mau mulai dari kontroversi dulu, Ya silahkan, Banyak yang bikin kayak gitu, Tapi gimana caranya, Supaya lu, Lu maintain, Lu sustain terus tuh, Lu balikin lagi nama lu, Kayak sesimpel, Kayak, Oh Karin dulu, Yang bikin, Kayak gitu, Ata, Kayak, Ata, Ata, Kayak siapa lagi ya, Ya banyak lah, Content creator-content creator, Yang memang, Awal tuh dari kontroversi, Konten-konten norak gitu, Tapi akhirnya dia bisa menunjukkan, Ide berprestasi gitu kan, Ya berprestasi juga, Hmm biasa aja, Cuman dia bisa, Tapi lu payahin loh, Menurut aku dari yang, Dari yang orang-orang kontroversi, Menurut aku, Aku Karin tuh pinter, Nah, Baik lagi kan, Berarti, Orang yang bikin kontroversi itu, Bukan berarti tanda kutip, Oh nih orang nih goblok nih, Kalau katanya, Orang, Walaupun dia, Kayak keliatannya, Kayak Al Karin, Kayak orang kan, Anggapnya dia bad banget gitu lah ya, Dengan orang-orang yang kayak, Kita lah, Ketimuran segala macam, Cuman itu dia pinter, Kayak Bang Valen lah contohnya, Bang Valen sempet di ini kan, Sempet hampir di kayak apa ya, Dihujat, Gak dihujat sih, Kayak diomongin juga sama orang-orang, Masih yang kapan? Kok begini sih gaya, Gaya lo, Oh komentatornya, Komentator, Gaya lo kok kayak gini gitu kan, Tapi kan itu karena Bang Valen itu cerdas kan, Sebenernya, Itu dia, Dia membentuk itu, Itu makanya maksud aku, Value, Iya orang-orang tuh kadang-kadang yang gak mengerti, Menyakakan Bang Valen itu gak pinter, Iya kan, Itu dia, Lo gak ngerti bola, Makanya lo ngomongnya kayak gini, Padahal karena dia sangat mengerti, Akhirnya dia rubah, Akhirnya dia rubah, Dan akhirnya sekarang kan, Dia gak ada, Gak ada lawan, Untuk yang dengan karakter sama ya maksud aku, Yang lainnya karakternya beda-beda, Positioning sih, Makanya itu dia value, Buat orang itu kan terkadang, Baik lagi, Ketika kita mau buat sesuatu tuh, Lo ngeliat audiens yang akan lo lawan siapa, Bukan dilawan sih, Yang dihadapi itu siapa, Itu siapa, Yaudah akhirnya punya acara masing-masing, Punya ide masing-masing, Konsepnya seperti apa, Nanti eksekusinya juga seperti apa, Gitu, Dan apa ya, Disesuaiin juga lah gitu, Walaupun sebenernya apa yang terlihat di media sosial, Di publik itu belum tentu itu kita ya, Maksudnya apa yang kita perlihatkan di media sosial, Atau di publik itu adalah apa yang pingin kita, Orang-orang tau gitu kan sebenernya, Tapi kalau untuk jadi seorang content creator, Biasanya tuh nyari idenya tuh gimana sih kan, Ya gak mungkin dong ada terus idenya, Pasti kadang-kadang mentep kan, Kayak ada masa dimana yang kayak, Aku juga ada dong pasti, Yang kayak ngepos-ngepos-ngepos mulu, Terus tiba-tiba stuck yang kayak, Aduh gue jadi lagi bingung, Mau ngepos apa pertama, Terus ada gitu kadang-kadang juga kayak, Kok males ya, Gitu-gitu kan, Iya lagi, Yang males sih itu kan, Kadang-kadang udah capek, Abis kerja office hour gitu kan, Terus disuruh bikin konten lagi, Kadang, Aduh gimana ya gitu ya, Itu gimana tuh, Mungkin kan temen-temen nih, Pasti banyak banget yang sekarang, Mau mencoba merambah ke media sosial, Karena itu yang paling gampang di reach kan, Kalau misalnya, Buat ide gitu Tana, Gimana cari ide, Sebenernya, Aku selalu berpatokan dengan, Kenapa orang mau ngeliat konten gue, Gitu, Why, Jadi itu gak ada lagi yang namanya 5W, 1H, Tapi cuma W doang, Why, Why, Kenapa nih, Kenapa lu mau, Liat konten gue, Itu kita harus riset dulu, Harus tau lah, Riset dulu, Nah riset tuh paling penting, Riset paling penting, Kedua adalah, Kalau secara singkat gitu ya, Nanti kalau misalnya, Ada sesi soal social media, Mungkin ntar Kak Intan sama aku, Akan buka lagi gitu ya, Ntar, Tapi yang itu, Yang itu berbayar ya, Berbayar, Dia ngomong ruji berbayar, Nah, Tapi kalau yang paling intinya, Kalau ketika kita mau, Create suatu, Konten di social media sendiri, Atau social media klien gitu ya, Itu ada yang namanya, Konten pilar, Konten pilar, Pilar konten itu, Gampangnya apa ya bahasanya, Itu sebagai fondasi-fondasi konten kita, Jadi maksudnya ada beberapa jenis, Ada beberapa jenis, Ada beberapa, Ada beberapa fokus konten, Contoh gini, Misalnya Intan, Kayak misalnya aku Youtube lah, Youtube, Ngobrol, Ngobrol lah, Bola lokal, Bola luar, Sama misalnya ada IPS, Nah itu kan, Yang kayak sejarah-sejarah, Sejarah gitu, Nah itu udah pilar sebenarnya, Kalau misalnya kita ngomongin, Kos Justin, Kos Justin itu misalnya, Dia ada Jazz Talk, Ada Jazz Indo, Ada satu lagi Jazz apa, Aku lupa deh, Jazz Talk, Jazz Indo, Jazz Live, Jazz Live, Nah itu sebenarnya kan, Sama how orang tuh bilang, Itu kayak cuman judul, Enggak, Itu adalah konten, Pilar kontennya, Kotsi, Jadi fokus kontennya mau bahas, Soal Jazz Talk, Jazz Indo, Atau Jazz Live, Gitu, Jadi memang teman-teman harus punya itu, Jadinya ketika mau bikin ide, Gak kabur kemana-mana tuh, Oh gue, Misalnya aku nih ya, Aku contohnya, Aku konten pilar aku udah, Tentang MU, Tentang social media, Tentang sepak bola secara luas, Udah, Disitu aja, Jadinya nanti turunan buat cari idenya, Itu udah tau nih, Oh gue mau bahas misalnya, Kalau MU, Ngomongin sejarah, Sejarah lagi, Sejarah lagi gitu misalnya, Atau gak, Kalau ngomongin social media, Ngomongin trend social media, Tim-tim sepak bola, Atau pemain sepak bola, Kayak misalnya kemarin, Mason Greenwood itu, Ada masalah, Dia tuh turun berapa followersnya gitu, Kayak gitu-gitu misalnya, Abis itu kalau misalnya secara luas, General, Yang tentang bola, Kenapa, Jersinya Atletico Madrid, Waktu itu sempet ada, Sponsor film di dadanya, Kayak gitu-gitu, Jadi memang udah, Fokusnya ke situ aja, Terus kenapa, Jersi di Indonesia, Bisa ketukar, Nah iya gitu, Bisa diambil-ambil, Gak usah yang fokus terlalu, Yang kayak gimana-gimana banget, Tapi yang light-lightnya gitu, Bisa kan, Dan aku biasanya, Kalau bikin konten itu, Aku selalu nanya, Diri sendiri dulu nih, Ketika aku udah dapat nih, Idenya, Oh gue mau bikin konten ini, Aku selalu tanya balik ke diri aku, Gue kenapa ya, Mau ngeliat konten ini, Kalau gue sebagai netizen atau followers, Kalau aku udah nemu jawabannya, Aku bikin, Kalau aku gak nemu jawabannya, Gue cari lagi, Iya, Tapi kan selalu bikin jadwal gak, Kalau jadwal, Sekarang diuntungkan dengan, Memang MU main terus kan, Lagi kenceng-kencengnya, Apalagi bulan baru juga kenceng, Jadi, Aku tuh pasti diusahakan banget, Kalau gak jam 3 pagi gitu ya, Nonton, Nonton tuh, Sempertinya bikin konten dulu, Jadi kayak cuman, Yang malam ini udah, Malam ini nanti pulang dari sini, Udah mau dibikin gitu, Habis itu udah, Tapi kalau secara, Kalau ada spontan gitu ya, Lebih banyak yang, Spontannya sebenarnya, Sebenarnya lebih dalam artian, Oh, Udah ada materinya nih, Misalnya tentang MU, Setelah match ngomong, Atau gak sebelumnya juga ngomong ya, Lebih rame setelah apa sebelumnya sih? Kayaknya kalau yang udah-udah tuh, Kalau review tuh dikit ya Tanda, Iya kan, Kalau review tuh lebih banyak, Karena, Ada yang ngatain, Ada yang mengamini, Ada yang ini, Itu ini tuh, Jadi yaudah aku lebih milih, Oh gue yang review aja, Itu juga harus dicari kan, Aduh banyak banget tips-tipsnya nih, Tapi kak sekarang aku tuh penasaran, Pengen menuju ke sportscasternya, Emang tuh, Kakak tuh sempet, Aku sempet nonton ya, Yang di Bangka Lens, Sempet ada pengalaman-pengalaman, Ditolak, Wah gitu kakak, Ya ya banyak, Sempet mau siaran, Terus mau digantiin, Itu udah sejak kapan kak, Maksudnya kayak, Udah lama banget, Karena kan orang juga, Beda-beda ya, Masanya, Kalau aku waktu itu, Beruntung banget, Tiba-tiba ditemukan, Dan dari yang pertama kali aku datang, Bukannya aku nyari, Tapi aku yang diambil, Setelah itu aku udah gak pernah casting, Sampai sekarang gitu kan, Nah terus kalau kakak tuh gimana? Aku tuh sebenernya dari kuliahan, Jadi tuh dari, Kuliah tuh tahun? Tahun itu, Dari tahun 2010, 2010, Nah, Sudah lama, Jadi abis itu, Aku dari yang, Di SMA itu masuk ke, Track 7 itu, Untuk jadi IH School Ambassador, Itu aku udah nge-MC terus, Nge-MC tujuh belasan, Nge-MC Pensi, Nge-MC Prom, Nge-MC, S17 dari tujuh belasan, Setelah macam, Abis itu, Baik lagi, Aku pengen banget ke bola, Gitu kan, Gak tau kenapa, Aku pengen banget, Deket sama MU lah, Tapi waktu itu, Pada saat itu, Ada orang yang kakak Pak, Gak ada, Pengen gue jadi kayak dia, Oh, Dulu tuh sebelum, Ngikutin Bang Valen, Gitu ya, Aku tuh suka banget, Sama Coki Sitohang, Sebenernya, Emang kan Coki di bola ya? Enggak, Cuman dari, Untuk cara ngomong, Apa segala macam, Itu Coki Sitohang, Cuman setelah bola itu, Ya tahun 2013, Tahun 2014, Itu yang, Dengar abang ngomong, Cepat banget, Terus yaudah kan, Itu kan, Sama memang waktu itu juga, Udah tau juga, Om Rensu tuh, Zaman-zaman itu ya, Ini kayak seru nih, Bisa ngomong, Komentatorin bola, Gak bisa mainnya, Tapi bisa komentatorin kan gitu, Yang penting, Tahu knowledge-nya, Pengen banget, Cuman masalah aku, Sampai aku lulus kuliah tuh, Aku gak punya, Koneksi sebenernya, Ke, Ke apa namanya, Ke, Industrinya, Industrinya, Coba-coba, Kayak akhirnya, Casting-casting dulu, TV segala macam, Gak dapet juga gitu kan, Akhirnya terus, Lulus kuliah, Masuk ke HFM, Akhirnya, Aku minta nih, Rika sama spesial, Spesial banget sama bos aku, Bos, Di program gue, Gue minta dong, Ada satu jam, Atau 30 menit, Ngebahas bola, Nah dari situ tuh, Oh masih belum dapet juga gitu, Koneksi ke siapa gitu, Pokoknya waktu itu, Sempet undang siapa ya, Oh Darius, Waktu itu masih belum, Eh Darius udah lama kan ya, Darius udah lama kan, Terus kayak, Ngobong-ngobong bola juga, Cuman kayaknya, Masih mental juga gitu ya, Kayak, Gue masih bocah kali waktu itu, Pada saat itu ya, Udah akhirnya, Singkat cerita, Setelah dari radio, Aku masuk Shopee, Masuk Shopee itu, Itu sebagai karyawan, Karyawan, Aku jadi megang social media, Karena memang aku, Si konten tentang Instagram, Sorry Rasa Radio itu, Itu jadi porto aku ternyata, Yang dilihat sama, Bos aku waktu, Almarhum bos aku waktu itu, Untuk, Yaudah deh, Lo mau coba gak nih, Kerja di e-commerce, Megang Shopee, Dan Shopee itu kan cewek banget ya, Nah di tahun itu, Kita punya goals adalah, Shopee itu harus bisa masuk ke market cowok, Akhirnya bikin satu Instagram, Namanya Shopee 4 Men, Nah aku disuruh megang itu, Day to day and to end, Aku disuruh megang itu, Wah gue bilang, Busing nih gak bisa nih, Maksudnya bingung kan, Maksudnya kan, Social media aku kan, Autodidak bukan yang belajar kan, Akhirnya udah, Sehingga cerita, Di tahun itu juga, Shopee, Jadi sponsor utamanya, Liga 1, Itu karena kakak yang maksudnya, Enggak bukan, Jadi emang berkebetulan ya, Kebetulan kayaknya, Memang mereka mau fokus ke cowok, Dan akhirnya mereka pitch, Di Liga, Di LB segala macam, Yang dapet, Nah bos aku tau kan, Saya suka bawa lah, Nah aku tuh juga jadi talent in house gitu lah, Kayak sekarang Mas Panji sama channel ya, Di talent in house gitu, Terus udah, Mas Panji tuh kalian channel, Eh sorry, Iya IEG nya, Iya itu dia, Mas Panji maaf salah, Ya udah abis itu yaudah, Intinya setelah itu, Oke lah, Kayak syuting apa, Segala macam, Selain aku juga ngurus belakang layar, Gue juga di depan layar nih Tan, Itu waktu itu apa sih Aran? Enggak, Jadi kayak bikin konten-konten Youtube, Untuk Shopee, Tapi ngomong-ngomong Shopee Forman segala macam, Sampai pada saat momen dimana, Mar, Kita mau bikin video nih, Main PS, Oh oke, Siapa bintang tamunya, Radot Valentino Simon Juntak, Wedel, Wedel mau mahal, Bukan, Dekan-dekan saya, Kalau mahal, Kayaknya Shopee juga gak mikir, Enggak, Gak usah mikir duit sih, Di IA investikan, Sanggup aja gitu kan, Udah akhirnya, Oke gimana kontennya ya, Ntar lu kayak main bola, Siap-liap lu, Komentatorin ya, Oh oke, Siap, Terus tiba-tiba ada lagi, Mar, Ntar selain main bola, Shooting berikutnya, Selain main bola PS, Main PS, Nanti, Ini, Bikin konten, Lagi main bola, Fun football, Sama, Radot Valentino Simon Juntak, Ismet Sovian, Dan Bambang Pamungkas, Masya Allah, Berat ya, Enggak maksud aku, Berat lu, Beratian, Anjir, Beneran nih guys, Terus, Ntar, Saya disuruh ngapain pak, Oh nanti, Lu, Komentator play-by-play, Tapi di binggir lapangan, Itu play-by-play nya, Berdua apa sendiri? Sendiri, Jadi ngomentatorin, Komentator, Saya si jago, Terus yaudah, Panik nih guys, Panik, Akhirnya yaudah, Semua jalan rapi, Alhamdulillah, Bos aku puas, Terus juga aman semuanya, Bang Valen, Bilang kayak, Lu, Itu belum, Ikut Jebrat berarti? Belum, Nah, Dari situlah, Abang aja, Oh ketemunya disana, Berarti baru terbuka, Disana, Kalo, Maksudnya kayak, Kan kalau Bang Valen, Otomatis itu link, Untuk ke industri ini dong? Sebenernya sih, Pernah punya, Link untuk ke industri ini, Sebenernya, Oh iya, Pernah ada sebelumnya, Tapi kenapa enggak? Intan tau kan, Kenapa nanya? Yang mana? Yang mana, Yang saya sempat dulu, Ada, Tentu banyak, Wow, Lu maksudnya, Yang mana urutannya gitu? Dulu tuh, Pernah ada, Suatu cerita gitu, Dengan seorang wanita, Yang juga di industri ini, Ampun, Itu apa ya? Ya maksudnya, Ya maksudnya, Maksudnya itu bukan hal yang, Bisa akhirnya juga dia ngebawa, Kan susah juga, Who knows? Ya maksudnya susah juga, Maksudnya yaudah, Akhirnya, Sempat yaudah, Terus, Karena kan Net, Selain itu juga, Net kan sama Hits FM, Kantor aku kan, Emang satu kompanie Indica itu kan, Nah, Terus akhirnya, Dapet info lah, Buat casting-casting di Net, Itu sebelum sama Bang Valen, Termasuk Net Soker, Oh Net Soker, Net Soker, Gagal casting lagi, Jadi yaudahlah gitu, Habis itu, Memutuskan ke Shopee, Kayaknya ini gue udah, Selesai deh, Gue kayak gini-gini, Udah gue di kantorannya kali ya, Sayang umur soalnya kan, Sayang umur soalnya kan, Sayang umur, Sayang umur, Cuman ternyata di Shopee, Malah membuka, Shopee pun, Malah yang membuka pintu, Sebenarnya, Semuanya, Habis itu ya, Ketemu abang, Habis itu bisa, Ngemsinya stadion, Muter-muter, Waktu beberapa pertandingan, Iya, Jadi waktu itu aku sempat, Ngemsi, Tapi, Literally nih ya, Literally which is, Di tengah GBK, Di tengah? Di tengah GBK, Apa waktu itu? Persija Persib, Wow, Wow, Maksudnya, Itu pengalaman, Tiga menit untuk selamanya, Karena aku cuman ngemsi, Gak sampai lima menit, Itu bener-bener kan seterikan, Sebelum kick off tuh, Pokoknya harus udah, Clean semua, Nah waktu itu, Si Shopee itu, Bikin activity, Yang dimana, Orang-orang terpilih tuh, Nendang penalty, Di GBK, Iya, Siapa aja ya? Itu out of nowhere, Netizen aja, Nah abis itu, Tapi aku ngemsi, Untuk jadi openingnya gitu kan, Ya Allah Tuhan, Disuruh ngemsi, Ke 70 ribu, 70 ribu orang di GBK tuh, Rasanya, Setelah aku ngemsi itu, Lemes tan, Saya ada Netizen, Kenapa? Karena kan seneng, Tapi campur, Campurnya kayak gimana, Nih gue didengar gak nih, Gue bisa ngangkat, Suasana gak nih itu kan, Aku tuh gak cuman di GBK, Tapi aku keliling, Ke tiga tempat, Empat tempat, Ke Bandung, Malang, Sama Surabaya, Di momen, Bola juga, Liga satu juga, Sama itu juga, Di dalam tengah stadion juga, Tengah stadion juga, Bandung, Surabaya, Jakarta, Malang, Semua aku coba, Terus kan, Si Sotoy kan nih, Aku ngide, Nih pokoknya gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abis itu aku pengen manggil supporter kan, Terus waktu itu lagi, Itu manggil siapa? Manggil semuanya, Manggil semuanya kan, Tapi emang ada bobotoh, Kalau misalnya lagi di Persija gak ada kan, Kalau yang di Bandung, Yang Bandung Persibnya, Kalau Jakarta ya Persijanya, Terus kan, Nah yang pertama tuh, Aku dapetnya yang di Surabaya dulu, Terus Surabaya, Salam, Apa, Salam satu, Nyali, Eh, Salam satu nyali, Eh, Kamu jadi ketukar, Bentar, Bentar, Salam satu nyali wani dong, Iya, Salam satu nyali wani, Gitu kan, Terus kalau, Kalau arema kan, Salam satu jiwa, Terus kan kayak, Tuh aku deg-degan kan, Takut-takut banget, Bepotan, Kalau gue salah, Dan itu, Selesai urusan saya, Di dunia ini, Gitu kan, Habis itu kan, Salam satu nyali, Gitu kan, Iya, Terus-terus kan, Bener kan, Maksudnya dia masih, Maksudnya belum salah, Untungnya gak salah nyebut supporter ya, Ada yang lagi siaran, Salah nyebut TV, Dikluarin, Beneran sumpah kak, Dikluarin, Ntar after record, Kasih tau siapa ya, Oh senior, Yaudah, Pokoknya itu kayak, Nah aku kan, Kayak ngide gitu, Takut gak dijawab kan, Sya Allah, Gitu nyari, Wah nih, Dijawab gak? Alhamdulillah dijawab, Pasnya pokoknya, Singkat cerita yang di GBK kan, Persija, Terus abis itu, Ngide kan, Gitu kan, Satu, 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 Mania, Masya Allah saya, Berinding kan, Berinding banget, Maksudnya, Itu salah satu pengalaman, Achievement yang gak buat aku, Mungkin, Diulang lagi, Satu kali kesempatan itu, Bener-bener aku bisa, Lewatin, Dan alhamdulillahnya berhasil, Itu jadi salah satu achievement yang, Oke lah, Mungkin, Belum dikasih yang gue mau, Tapi dibukakan pintu lain, Dan itulah, Yang itu bener-bener jadi, Wah, One of the best moment, Tapi sampai sekarang, Akhirnya setelah itu kan, Udah banyak kan, Ikut casting-casting kan, Cuma mungkin belum dapet, Kalau casting sih, Sekarang tuh, Udah jarang banget kan, Udah jarang, Jadi maksud aku, Kalaupun ada yang mau approach, Ya, Silahkan approach aja gitu, Kalau emang mau butuh casting, Casting cuman, Kalau sekarang, Aku selalu terbentur sama jam, Terbentur jam, Karena kadang tuh, Kalau misalnya, Matchingnya ya, Matchnya tuh, Jam 2, Jam 3 sore, Sedangkan aku kantoran, Ya gak mungkin, Aku tinggalin yang kantoran, Jadi, Yaudah gitu, Kadang yang juga, Ada yang mepet banget gitu kan, Kayak, Mas ini match setengah 7, Tapi ngabarin jam 5, Eh, Match jam 8, Tapi ngabarin jam setengah 7 gitu, Atau jam 6, Ya, Kayaknya rumah saya jauh, Dari tempat itu, Jadinya ya gak diambil, Tapi pernah ada pengalaman, Kayak misalnya, Udah sampai, Mau siaran, Terus gak jadi itu ada? 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 Apa tuh? Ada lah, Pokoknya tahun kemarin tuh, Sempat ada selesai, Kejuaraan, Di, Luar sana, Terus kayaknya, Memang lagi butuh, Butuh, Kayaknya butuh host ya, Bukan komentator, Terus, Udah ditanyain rekat, Ditanyain jadwal, Udah nge-lock jam, Terus hamins satu, Aku juga pernah, Iya, Kita semua pasti merasakan itu kan, Pasti pernah ngerasain, Pernah, Kalau aku waktu itu, Terbenturnya karena, Memang rival aja sih, Oh, Kalau aku, Aku gak tau, Oh, Aku disitu pada saat itu, Oh ternyata, Ada yang lebih baik lagi, Dan memang bisa, Pada saat itu, Orang tersebut, Yang, Yang bersangkatan, Host lainnya, Ya udah, Saya juga, Saya menurut saya, Saya jam terbang, Saya belum banyak nih, Jadi gak mungkin saya, Misu-misu atau gimana, Jadi ya udah, Mungkin memang belum waktunya, Jadi, Sambil menunggu waktunya, Aku sih pengen, Tetap bisa berkarya, Terus dengan, Saat ini, Apa yang aku suka sih, Nonton terus, Sekarang akhirnya, Mau juga beralih ke e-sport ya, Kalau e-sport ya, Lagi dari tahun kapan kak, Sebenernya, Aku tuh main game, Main FIFA, Main Pest, Sudah dari jaman dulu banget, Dari jaman bocah, Nimbocil, Cuman, Akhirnya, Pas kemarin, Tahun kemarin, Turning pointnya adalah, Aku dapet, Alhamdulillah, Tawaran untuk jadi caster, Untuk satu game, PES, Pro Evolution Soccer, Winning lah, WE kalau teman-teman tau, Nah abis itu, Udah gitu, Oh, Coba, Dapet sampai ke, Piala Presiden, Ngecasterin Piala Presiden, Piala Presiden e-sport, Nah akhirnya, Aku mikir, Oke, Pintunya udah kebuka, Gitu, Kenapa gak kita, Lanjutin terus gitu, Dengan harapan, Di tahun ini pun, Mungkin kalau ada brand, Yang mau, Lihat saya, Gitu ya, Atau mungkin ada, Ada konten-konten, Yang mau bikin tentang e-sport, Terus juga ngebahas, Viva atau PES, Yang aku juga, Jadi pelaku aku juga main, Insya Allah, Bisa, Fulfill, Apa yang dibutuhkan, Klien-klien tercinta ini, Gitu, Aku mau ngomongnya, Jujur aja gitu, Karena menurut aku adalah, Sekarang, Ketika emang passionate, Sama sesuatu ya, Ya itu yang kita showing gitu, Biar punya value buat orang, Yes, Bener banget sih kak, Cuman berarti, Apa ya, Kesimpulannya adalah, Untuk bisa berada di dunia ini, Entah itu sebagai content creator, Entah itu sebagai caster, Entah itu sebagai support caster, Gak gampang ya, Iya, Jadi semua orang yang bilang, Woy lo ngomong doang, Gampang apa segala macam, Enggak, Ini gue, Intan, Siapapun itu di luar sana, Itu punya tanggung jawab moral, Dan juga moral gitu, Yang, Aduh susah sih, Kalau misalnya, Bener sih, Salah ngomong di kita ya, Udah bisa di pelintir, Apa segala macam, Jadi ya, Itu bukan sesuatu hal yang, Gampang, Gampang lah, Public speaking itu, Bukan sesuatu yang, Lu cuma asal bacet doang, Susah, Enggak kayak gitu, Dan kadang-kadang tuh, Kalau misalnya baru, Apalagi baru dalam suatu programnya, Kita yang udah lama aja tuh, Siaran biasanya, Tapi masuk ke program baru, Itu udah beda banget, Rasanya kan ya, Kayak deg-degannya, Dan kalau tiba-tiba kamera nyala, Gitu tuh kayak udah, Ada pressure tersendiri gak sih, Apalagi kalau lawan mainnya tuh, Maksudnya lawan bicara itu, Yang kayak, Ini kelas berat nih kan, Bayangin Bapak, Bayangkan, Dari dulu saya ketemunya, Sama komentator-komentator senior, Sama host-host senior, Yang luar biasa semuanya, Betul sekali, Ibu gak tau, Iya, Saya waktu malah masuk DPI, Saya dong yang bukan orang TV, Layar di TV semua, Kocasin, Bang Panji, Kang Jalu, Bang Valet, Sampai akhirnya aku dikadus-kadusin, Akhirnya cuman aku mikir, Itu adalah sebuah proses gitu, Kalau, Bang Bes selalu bilang, Percaya proses, Kalau versi aku adalah, Percaya progres sebenernya, Meskipun kadang progresnya juga agak stuck, Atau gak mundur, Cuman ya percaya aja progresnya, Insya Allah adalah, Harus misya adalah, Meskipun dikit banget gitu, Kan rencana terus akhirnya ke depan nih, Mau gimana, Mau fokus tetap konten, Atau ntar jadi keser, Atau semuanya tuh tetap mau dijalanin, Kalau kita, Warna tetap support keser, Warna sih tetap olahraga sih, Meskipun mungkin kayak, Wah gue pengen semua segala macam, Cuman, Aku mikir kalau selama itu masih olahraga, Aku mau gitu ya, Apalagi kalau ngomongin nge-host atau nge-MC, Itu adalah bidang yang sekarang aku lagi, Dalemin banget, Cuman once kayak, Ya kalau dibutuhkan jadi, Gak cek, Jadi caster gitu, Atau menjadi content creator, Menurut aku, Once aku ngewasain, Dan aku insya Allah bisa, Nge-fulfill value, Konten aku itu untuk orang lain, Ya aku jalanin sih gitu, Sekarang lagi ada rencana apa nih, Kedepan project yang lagi jalan, Atau misalnya, Lagi berproses ada, Project yang lagi jalan, Kayaknya baru, Konten-konten daily aja, Terus juga nanti insya Allah, Ada satu brand yang masuk juga, Untuk bikin konten, Itu, Juga masih, Konfedensial, Jadi semoga tembus gitu ya, Karena lagi picing-picing, Terus, Paling sih targetnya tahun ini, Nambah jam terbang sih, Nambah jam terbang dalam artian, Ya kalau dapet rezekinya, Di televisi, Atau, Jadi misalnya yang caster lagi, Pengen banget kesana, Gitu sih sebenarnya tahun, Amin amin, Mudah-mudahan dibukalkan rezekinya ya, Di permuda semuanya, Amin, Thank you banget loh, Kamar Del sehat terus ya, Sehat-sehat intanya, Jidu aja lancar semua kegiatannya, Pokoknya, Apa ya, Semua cita-citanya tercapai, Amin, Nah kamarnya terakhir deh kak, Pesan buat teman-teman yang, Yang masih, Apa ya, Mau mencapai sesuatu, Tapi masih kayak dalam kondisi yang, Oh belum merejeki ternyata, Berkali-kali masih ditolak, Itu pesannya apa silahkan, Kalau dari, Gue pribadi nih ya teman-teman, Kalau lo ngerasa, Lo udepnya tujuan gitu, Dan lo yakin sama tujuan itu, Sebenarnya, Ketika gagal terus, Gitu ya, Jangan rubah goalsnya, Jangan rubah tujuannya, Tapi boleh rubah caranya aja, Rubah caranya, Jangan rubah goalsnya, Ya kalau capek istirahat, Bukannya berhenti ya, Betul, Jadi jangan, Jangan, Push terlalu keras gitu, Tapi pun, Sambil misalnya gini, Buruk-buruknya mentok banget, Akhirnya gue emang, Gak bisa-bisa gitu ya, Yaudah, Mungkin, Lo juga harus cari, Dibukakan jalan lain, Cari jalan lain yang sebenarnya, Kita juga gak pernah nyangka, Oh ternyata kita disitu gitu ya, Yang penting at least, Udah nyoba, Kalau memang, Coba berkali-kali capek, Terus, Anjing gue kayaknya, Udah gak bisa deh nih, Nah, Parameter gak bisa itu, Juga harus di set sendiri sih, Semana, Semana gitu, Kalau misalnya ternyata, Oh gue gak bisa terus nih, Gue gak bisa terus, Yaudah akhirnya, Ya harus belajar ikhlas sih, Cuman, Harus dikejar dulu, Karena waktu tahun 2017, Atau 2018 itu, Ketika aku ngerasa, Udah mau stop, Dari, Coba untuk jadi, Ya, Di bidang sport gitu ya, Ternyata, Di dalam, Di tempat yang aku kira, Aku akan berbeda, Jalurnya, Ternyata dibukain lagi, Jadi kayak, Yaudah, Kalau, Lu percaya sesuatu, If you believe something, Ya, Semoga itu bisa ngebawa, Lu ke depannya gimana sih, Gitu, Thank you, Keren banget, Makasih banyak udah main kesini, Buat semuanya, Makasih banget udah nonton, Terus, Jangan lupa like, Comment, Subscribe, Sama share, Sebanyak-banyaknya, Karena please banget, Tolong, Karena kalau Kak Intan ini, Bukan tipe orang, Yang suka ngasih giveaway, Karena kita butuh, Orang-orang yang bener-bener, Pengen nonton, Konten-kontennya Kak Intan, Daripada giveaway, Amin, Thank you, Thank you semuanya, Dadah,